Halo netizen asik Indonesia, berjumpa dengan saya yang juga lumayan asik di Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Etika, ini bukan menyapa teman-teman yang bernama Tika, tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah etika itu berbicara soal kesantunan, kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan, dan kebebasan orang lain. Makanya, dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju? Cakep! Oke, saya akan membagikan 5 etika, paling tidak, yang perlu kita miliki ketika kita bermain sosial media. Yang pertama, yang perlu kita ingat, pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu, adalah kita harus memilih, melakukan sebuah penelitian, membaca ulang, jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita. Apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Nah, itu lebih tidak boleh lagi ya. Kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikan data pribadi orang lain. Misalnya, foto KTP anak kita, walaupun dia keluarga kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi kita kasih foto KTP orang lain. Itu juga tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi, bukan? Jadi nomor satu itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan diposting. Oke? Itu etika yang pertama. Etika yang kedua. Maaf, jarinya kelebihan. Etika yang kedua saya mau beri judul kripik. Wih, ini bukan ngomongin makanan ya. Ini ngomongin singkatan. Yaitu, pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, misinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar, bukan? Makanya kalau kita tidak ingin turut menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Harus melihat sumbernya. Harus memperhatikan bahasanya. Apakah ini valid atau tidak? Kalau kita tidak yakin, mendingan stop di kita. Jadi kalau sudah tidak yakin, mendingan berhenti di kita. Saya mengerti betul bahwa kita punya kecenderungan untuk membagikan. Karena kita khawatir mungkin, karena kita concern, atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati. Walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati, hasilnya juga akan benar. Ingat, kripik, kritis, dan pikir dulu. Etika yang ketiga adalah buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Ini kalau tadi kan kita sebelumnya bicara soal sumber yang nggak valid. Kita ngecek dulu nih. Tapi sekarang bicara tentang karya yang palit sumbernya. Misalnya musik, quotes dari orang, atau teori, atau film, atau apapun yang sudah jelas. Nah, saya menyarankan kita harus mengapresiasi sumber tersebut. Yaitu dengan cara kita mention, kita tulis sumbernya dari mana, itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain. Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain, bukan? Setuju? Etika yang keempat adalah ini sangat umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti, apalagi kalau kita tulis, bukan? Karena tidak ada intonasi di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya, kadang-kadang bisa salah juga mengertinya. Apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan kejaran kebencian. Dimulai dengan, Heh kamu? Heh kamu? Maksudnya yang kasar-kasar seperti itu, tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca, bukan? Ada etikanya. Semua bahasa, walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya. Disampaikan dengan kesan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita, paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun aninimus, wah bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal, karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah itu harus kita waspadai, kita tidak pengen menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. Mari kita sama-sama kembangkan etika ini, supaya kita semua bisa nyaman dan menikmati sosial media. Setuju? Itulah dia 5 etika dalam bermain sosial media. Ingat ya, karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesantunan seperti ini, kita justru bisa membuat suasana bermain sosial media lebih nyaman lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Ya nggak sih? Dan membersihkannya dari segala kebencian. Nah, itu yang ingin kita wujudkan di Indonesia ini. Hey, jangan lupa ikuti juga siber kreasi kelas lainnya. Bukan cuma ini aja, banyak kelas lain yang seru dan juga bermanfaat. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, oke, jadi kita ketemu lagi di siber kreasi kelas berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax